Banyumas, Bajan Negara, dan Purbalingga. Awal yang di tahun kemarin saja kami memberikan support ke Masjid 17 yang ada di Prokerto. Karena mereka sedang ada rencana untuk revitalisasi atau perawatan bangunan, kami support dari situ. Dan secara otomatis juga kami membina teman-teman takmir untuk bisa mengikuti perkembangan digital. Termasuk dalam hal syariah. Kemudian di Celacak juga kita support di tahun sebelumnya, di 2022. Ada masjid yang memang di sana membutuhkan support dalam hal material bangunan. Karena mereka sedang melakukan renovasi juga untuk perluasan, jadi kami support. Kemudian beberapa wilayah di Bajan Negara juga sudah ada beberapa yang sudah masuk. Yang nantinya akan kita assessment untuk bisa dilihat potensinya dan memang seberapa prioritas kebutuhannya. Terutama seperti itu. Kalau masjid ya mas saya. Jadi memang sebagian besar proposal dari masjid yang masuk ke kita itu adalah terkait dengan infrastruktur. Tapi yang terkait dengan perkembangan ekonomi masyarakat berbasis masjid itu kita ada dua yang pilot project. Contohan yang pertama adalah kerjasama antara bang Indonesia dengan BWI. BWI itu adalah badan wakaf Indonesia. Itu di daerah, mana mas itu tulis ki? Yang BWI? Kemerajan ya? BWI. Iya, betul di Kemerajan. Itu unit usaha air minum ya. Unit usaha, jadi mereka basisnya adalah mengalirkan air, kemudian mereka punya usaha untuk unit salari minum. Kemudian di Sukaraja ada, itu mereka lebih ke arah pertanian. Jadi kalau untuk masjid, kita terbuka baik untuk pengembangan nanti ekonomi masyarakat berbasis masjid. Karena kita punya cita-cita paling enggak kayak ada Masjid Jogokaryan di ekstrasi Denan Banyumas seperti itu. Jadi ekonomi masyarakatnya jalan, kemudian beberapa UMKM-nya juga jalan. Nah ini kita juga lagi menjajahi kerjasama-sama Basnas terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar masjid.